Mojek sabar, ngobrol bareng Mojek sama Boleh dong cerita inovatif seperti apa sih Sobat-sobat Polda Metro Jaya pengen tau nih Apa gak susah kayak gitu ngumpulin anak Terus waktu juga Terus kan ada gak pake dana atau gimana Coba terus datang nih Gih, gih bagus gitu kan Gih, katanya ini, ini, ini Tiba-tiba ditopar lagi Pak Agus Pak Agus, maaf Anak saya ketangkep tahunan Terus kebaharkam kan Habis launching juga kan Dengan polisi RW Seperti apa tektokannya sama polisi RW Harapan Harapan Pak Agus Terhadap apa yang Pak Agus lakukan ini Yang belum terwujud apa Halo Sobat Polda Metro Jaya Dimanapun kalian berada Ketemu kembali sama kita berdua Di podcast Mojek Sabar Ngobrol bareng Baljek sama Bang 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 Hari ini kita kedatangan Babin Katikmas Le Ya Babin Katikmas rengseng kembangan Jakarta Barat Seorang polisi Inovasi 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 Inovatif Terus berbuat banyak terhadap masyarakat Betul Kita langsung aja deh ya Oke Biarin ini Langsung perkenalan aja Dari Bapak siapa Dinas di mana Langsung ini kameranya Pak Makasih kameranya Oh ini ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jakarta Barat Sudah berapa lama disini Saya Sebagai Babin Katikmas Sudah Berjalan 4 tahun 4 tahun 4 tahun Berarti Waktu yang Tidak Sebentar ya 4 tahun Sebentar lagi 5 tahun Ya pasti bang 4 tahun 3 tahun Iya wangnya Wangnya itu Wangnya itu Bentar lagi 5 tahun Jadi apa nih Jadi gini Apa tuh Sekarang ini Apabila Kan Polisi itu kan Tugasnya Melindungi Mengayomi Dan melayani Nah Selain melindungi Mengayomi Dan melayani juga Polisi itu Harus Ini harus Di garis bawah Harus Berguna Bermanfaat Bagi orang banyak Bagi orang banyak Jadi Apa-apa aja Ini kan Soal Polisi yang Inovatif Inovatif Boleh Boleh dong Kita berbagi cerita Sekarang-sekarang Kan Mbak Binkan Timas Lagi dikedepankan Betul Boleh dong Cerita Inovatif Seperti apa sih Sobat-sobat Polda Metro Jaya Pengen tahu nih Oh baik Jadi Jadi Sebagai anggota Polri Tentunya kita Sebagai pemeliharaan Kam Timas Oke Layak kita Yang tugas utamanya Sebagai bagian Kam Timas Adalah Yang pertama Adalah kunjungan Kunjungan Dari rumah ke rumah Atau door to door Oke Untuk memberikan Pesan-pesan Kam Timas Kepada warga masyarakat Oke Yang kedua adalah Problem solving Atau menyelesaikan Ketika ada permasalahan Di Lingkungan Lingkungan Setempat Kemudian Ketika Setiap harinya Kita selalu Berhubungan Dengan masyarakat Selalu berinteraksi Dengan masyarakat Selalu bertemu Dengan masyarakat Kita akan tahu Kita akan tahu Dimana Masyarakat Setempat itu Apa kendala-kendalanya Yang ada Termasuk Keluhan-keluhannya Iya Jadi ketika kita sudah Mengetahui Keluhannya Kita akan mencarikan Solusi Solusi Penyelesaian masalahnya Oke Disini saya ketika Sering berkunjung Atau door to door Ke Masyarakat Masyarakat Ke Daerah Selang area Selang area itu Daerah-daerah umum Oke Kita disitu Sering melihat Anak-anak Yang seharusnya Sekolah Mereka itu Bekerja Membantu Orang tuanya Memilah-milah Sampah Jadi Karena orang tuanya ini Bekerja sebagai Pemulung Iya Atau pengumpul Sampah Anaknya ini Membantu Memilih-milih Sampah Mungkin ada Seperti Contoh Sampahnya kayak Potolakua Iya Kayak seperti Kaleng Nanti dipilih-pilih Dari mereka Kemudian Saya tanyakan Bada Mereka ini Oke Mereka ini Kok kamu Tidak sekolah Kenapa Apa Libur Atau gimana Jawaban dari mereka Memang Mereka ini Tidak bersekolah Saya tanyakan Kenapa Tidak sekolah Yang pertama Secara ekonomi Mereka tidak mampu Yang kedua Secara Administratif Mungkin Kelengkapan ini Mereka juga Tidak memadai Oh Mulai dari Surat-surat Surat-surat Iya Iya Surat-surat Aksel lahir Kaka Dan lain sebagainya Termasuk Karena banyak juga Pendatang Iya Banyak pendatang Iya Banyak pendatang Iya Akhirnya disitu Terketuk Iya betul Dari situ Kita Terketuk Karena Pak Kebangkun Anak-anak ini adalah Generasi penerus Generasi penerus Langsa kita Kelanjutan dari Kita Nanti ke depan Oke Kalau Mereka tidak sekolah Mereka tidak Mempunyai pendidikan Gimana nanti Generasi kita yang datang Karena mereka Mereka pun Punya hak Untuk Mendatakan pendidikan Mereka punya Masa depan Mereka punya Mimpi Mereka punya Cita-cita Oke Iya Jadi kita Kumpulkan Mereka Kita ajak Pertamanya untuk Belajar 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 bersama Di Salah satu Bedeng-bedeng itu Oke Iya Kita ajak Belajar Intinya Biar mereka itu Bisa Minimal Tidak Tutah huruf Minimal Mereka bisa Membaca Mereka bisa Menulis Bisa Baca Ada yang Butuh sekolah Ada yang Bisa baca Tapi belum Lancar Iya Tapi Kemudian kita Buka Belajar bersama Guru Guru ini siapa yang Ngajar Untuk Pengajarnya Saya sendiri Yang Awalnya Awalnya Saya sendiri Yang Nah Ini kan Tadi kita Ngomong tentang Problem solving Jadi Masalahnya kan Sekarang Ada anak-anak Tidak Bersekolah Tidak Bisa Membaca Butuh huruf Terus Karena Dia tidak sekolah Karena membantu Orang tua Kan disini Letaknya Problem solving Nah Tadi Pak Agus Mengatakan problem solving Waktu Pak Agus Berpikir Saya harus menjadi Problem solving Daripada Anak-anak ini Supaya bisa Bersekolah Akhirnya Di gue lah disitu Taman belajar Taman belajar Nah Pas buat Taman belajar itu Enggak Ribet itu Apakah Kan Taman belajar itu Tentunya Butuh buku Pensil Tempat Dan lain-lain Nah untuk Membangun itu Kan awalnya Di bedeng-bedeng Iya Betul Nah Untuk Memwujudkan Supaya ada Belajar gitu Apa enggak Susah kayak gitu Ngumpulin anak Terus Waktu juga Terus Kan Ada Enggak pakai Dana Atau gimana Coba Pak Agus Gimana Waktu buatnya Ya memang Ya memang Untuk awal-awal Memang Ada beberapa Kendala-kendala ya Karena yang pertama Mengenai tempatnya Tempatnya kan memang Seadanya Dan kita Manfaatkan Barang-barang bekas Yang ada disitu Seperti contohnya Ada meja bekas Ada kursi bekas Ada bapan tulis bekas Kita kumpulkan Untuk sarana kita Belajar Kemudian alat tulisnya Ya kita Upayakan Oke Kalau ada dari Kita pendekatan Ke sekolah-sekolah Oh ke sekolah Ke sekolah-sekolah Ketika kita Punya program itu Mungkin dari pihak sekolah Pingin Membantu Alat-alat tulis Atau buku-buku Bekas Kita terima Kita tampung Kemudian untuk kita Ajarkan kepada Anak-anak tersebut Mau sekolah itu Mau Anak-anak mau ya Enggak Sekolahnya Sekolahnya Oh sekolah aja Anak-anak Anak-anak mau Anak-anak mau Belum tentu juga Biasanya anak-anak Biasanya anak-anak Mau sekolah Kalau ada hiburan ya Iya kan Hiburannya Sepak polisi Anak-anak Anak-anak Polisi itu Udah hiburan Oh udah hiburan Senang ya Iya Senang Polisi-polisi Gitu Kalau yang Gak takut lagi Iya Kalau yang tauran Angin-angin Gitu Jadi pada saat kan Udah Mulai nih Menginisiasi Supaya Belajar Belajar Supaya bisa membaca Tidak buta huruf Terus dibantu Sama Sekolah-sekolah Gitu Terus sekarang Dari pimpinan itu Seperti apa tanggapan Dari pimpinan Di tempat Pak Agus Rianto itu Seperti apa tanggapan Apa Lapor dulu Don Ada seperti ini Ini Apakah seperti itu Atau gimana Ya tentunya Kita harus melaporkan Setiap kegiatan kita Kepada pimpinan kita Oke Dalam hal ini Bapak Kapolsek Dan beliau Mengapresiasi Kegiatan tersebut Dan kegiatan tersebut Agar terus dilanjutkan Depannya Karena memang Betul-betul Bisa dirasakan Manfaatnya Oke Buat masyarakat Terutama anak-anaknya ini Oke Untuk sekarang Berapa anak? Untuk Sekarang Kan ada dua Ini ya Ada dua Sekolah ya Yang pertama adalah TPA 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 itu adalah Tempat Pengajar Al-Quran Oh Ada TPA-nya Ada TPA Itu Antara usia Empat sampai dengan Tiga belas tahun Empat sampai tiga belas tahun Itu untuk Beserta didiknya Ada sekitar Tujuh puluh delapan Udah 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 Terus yang kedua Ada Sekolah paket Oh ada paket Ada juga Sekolah paket Sekolah paket ini Antara usia Tiga belas tahun Sampai lima puluh sembilan tahun Oh iya Abang masih bisa Oh iya Lima puluh sembilan tahun Abang ikut Tapi Dapat ijazah gak dulu? Aib Dapat ijazah aja Dapat ijazah Sama ada yang dikut Iya Kita udah bekerjasama Dengan Dinas Pendidikan Pendidikan Paket A Paket B gitu Apa sih? Paket A B Paket A itu Untuk SD Setara SD Paket B Setara SMP Paket C Setara SMA Itu dapet loh Ijazahnya Dan itu Cuman satu tahun Udah dapet ijazah Sekolahnya Setiap Satu minggu Satu kali Seminggu Setahun Udah dapet ijazah Iya Mendingan lu ikut paket C Satu tahun Kalau kita kan Tiga tahun Ujian lagi Kalau Kita sih pengennya Agul aja Godel Godel Nah Kan Ini Sekarang Ada TPA Ada Kejar paket Pembagiannya itu Pak Agusi itu Seperti apa? Pembagian tugasnya Apa? Cuma sendiri? Atau dibantu Anggota polsat lain? Untuk Dibantu Masyarakat? Nah Untuk Pembagian dalam Melakukan Memberikan pengajaran Kepada Siswa didik kami Kami sudah Ada relawan Yang memutami Oh Ada relawan Yang TPA Ada Satu guru juga Oh Guru untuk mengajar Jadi saya mengajarnya Ketika tidak ada kegiatan Di kantor Saya Pasti meluangkan waktu Untuk mengajar mereka Itu mengajar Iya Luar biasa sekali Pelajar apa itu Pak? Bagus Kan Di sini itu Pelajarannya Pelajaran seperti Pelajaran Sekolah formal Saya mengajar Matematika Oke Bahasa Indonesia Terus Pendidikan agama Islam Oke Terus PJUK Olahraga Ya olahraga Dan SBK Seni budaya Dan kesenian Karena kita Belajar itu Setiap hari Setiap hari ini ya Dari hari Senin Sampai hari Jumat Tertegung kita semua Lihat apa yang sudah dilakukan Bapak ini Terima kasih Makanya saya Enggak mau bercanda Dari Makanya Serius banget Iya Karena gini Pak Bundisi yang kayak gini Kok Enggak Viral Di media sosial Perasaan Bu pernah lihat Pernah diliput Kalau gak salah ya Pernah Dilingkut sama Tipi masuk Iya Tapi kalau polisi Yang baik itu kan Biasa itu Emang biasa Kita kan gak perlu Untuk dipuji-puji Yang penting itu Secara ikhlas Kita melaksanakan tugasnya Betul gak Pak Agus? Makanya kalau Kayak gini Dari kacamata kita Banyak sekali Polisi yang baik Iya Bang Cuman ya memang Gak terlalu Ke ekspos Karena niatnya apa? Niatnya Pak Agus Juga gak mau Di ekspos kok Maunya itu Pak Agus Dengan ikhlas Tulus Untuk membantu Masyarakat Betul Kita Ada Marah nyati Nah Sekarang kan Udah ada Relawan Yang ngajar Terus Kerjasama juga Dari Departemen Pendidikan Terus Yang kejar paket ABC itu kan Dapat Ijazah Nah Untuk Kedepannya Apa-apa aja Yang jadi Keinginannya Pak Agus Yang belum terujud Keinginan Dan harapan ya Tentunya Dari siswa-siswa kami Kedepannya Mereka bisa Bekerja Ataupun bisa Menggapai Cita-citanya Sesuai Dengan Cita-citanya Karena Setiap manusia Punya Cita-citanya Jadi itu Harapannya Pengen Ya Anak-anak Didik saya ini Harusnya mereka Dapat juga Bekerjaan Sesuai Yang mereka Cita-citakan Betul Itu harapan Dan keinginannya Yang Belum tercapai Emang mereka Udah ada yang kerja Setelah Kejar pakai chat Atau gimana Ada Ada beberapa orang Yang sudah bekerja Tapi kita Pengen Lihat mereka Jadi Pegawang negeri Itu yang belum Pengen jadi Pegawang negeri Karena Mereka Cita-cita Ada yang dari Polisi Ada yang dari Tentara Oke Itu yang Belum kita Ini Belum terwujud Gak bisa Pendaptaran Polisi Ngerima dari Paket A Paket B Paket C Masa sih Iya loh Aku belum Tahu 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 Masa Paket Paket C Gak diterima Karena ada Persyaratannya Oh gitu Iya Gak ada Jalur khusus Kalau masalah itu Udah kebijakan Bimpinan Oh iya Nah Kita kan pernah Juga Seingat saya Waktu kita Di Humas Oh iya Baru ingat Baru ingat Baru ingat Ke tempat Pak Agus Yang masuk Masuk Kejalan Wajar lah Abang Gak ingat Iya Umur lagi Nah Kan Kita pernah Ke situ Terus Sekarang Tempatnya Itu Kan Itu Disiapkan Sama Warga Warga Atau Misal Emang Ada Yang Benar-benar Udah Tempat Saya aja Pakai Atau Gimana Jadi Untuk Tempat Pun Tadinya Kan Gak ada Tempat Jadi Kita Beden 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 Itu Jadi Kita Bersama Sedulkan Warga Kita Bangun Tempatnya Dengan Cara Memanfaatkan Barang-barang Bekas Yang ada Disitu Iya Terus Pengelolaan Juga Dari Kita Bersama Warga Juga Jadi Kita Bersama Sama Dengan Warga Dengan Warga Situ Warga Setempat Yang kemarin Kita Lihat Itu loh Yang ada Perasaan Ada kolam Pancingannya Kolam Lele Itu Dibangun Juga Dibangun Bukan Dari Warga Udah Pak Pakai Tempat Ini Iya Iya Dipakai Buat Kita Maksudnya Bangunan Sudah Jadi Apa Memang Dibangun Dari Awal Lagi Kolam Lele Di Di Perbesar Aja Jadi Yang Kolam Itu Ada Tapi Ditutup Di Perbesar Lagi Sudah Sekarang Kapasitanya Bisa Sampai 100 100 Nanti Dimasukin Foto-fotonya Iya Ada Ada Dari Pak Agus Ada Kan Itu Sudah Di Perbesar Kalau Seingat Saya Itu Di Lahannya PT Iya Di Lahan PT Seandainya Iya Kita Berandai Seandainya PT Itu Sudah Mau Dibangun Entah Mau Entah Apa Kira-kira Mau Pindah Kemana Pindah Atau Gimana Atau Gimana Kan Kita Harus Ada Ini Juga Kan Pemikiran Kesana Iya Takutnya Enggak Lanjut Ya Kalau Walaupun Itu Mau Dipakai PT Tetap Itu Akan Tetap Berlanjut Mungkin Kita Nanti Akan Cari Tempat Lain Mungkin Di Polsek 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 Lain 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 Karena Kita Pernah Ada Tempat Kita Pernah Di Polsek Tapi Karena Jarak Tempoh Jauh Mengalami Kendala Jalannya Jauh Di Sekitar Situ Sudah Masuk Jadi RT Atau RW Di Situ Kan Pengukiman Warga Selam Area Itu Sudah Masuk Dalam RT RW Atau Gimana Itu Apa Tempat Wilayah Itu Terdaftar Atau Seperti Ya Selam Area Sudah Masuk Kedalam Suatu Wilayah RT Dan RW Oke Makanya Ini bagian Termasuk Itu Ya Masuk Gini Secara Administrasi Misalkan RT 03 Ada Di Situ Ada Pak RT Jadi Warga Selam Area Pun Itu Sudah Banyak Yang Ber KTP Atau Berdomisili Di RT Setempat Terus Surat 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 Sudah Dari Kelurahan Secara Iya Dari Kelurahan Tentunya Pak Agus Itu Ikut Andila Iya Karena Kita Bantu Untuk Pengurusan Surat Surat Kalau Memang Mengalami Kesulitan Dalam Mengurus Surat Surat Kepenudukan Kita Bantu Sampai Selesai Luar biasa Jadi Pak Agus ini Salah satu Contoh Polisi Betul Yang Kepeduli Terhadap Masyarakat Salah satu Contoh Polisi Yang Menjadi Terang Di Dalam Gelap Bayangin Bang Yang Tidak Surat 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 Jadi Ada Istilahnya MD Masyarakat Bodong Jadi Jurus Iya Bener Jadi Ada Sertifikat 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 Kan Bodong Oh Iya Surat 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 Ini Semua Sudah Diurus Terus Masyarakat Situ Terus Nambah Lagi Sekarang Ke Kejar Paket ABC Terus Ada Lagi Semua Tadinya Kan Kita Pas Kesana Itu Masih TPA Kita Yang Kesana TPA TPA Terus Sekarang Tepannya Besar Terus Tiba-tiba Sekarang Ada TPA Terus Semuanya Sudah Diurus Semua Gitu Pertanyaan Saya Misalnya Kesitu Ada Lagi Yang Nambahkan Gini Orang Masyarakat Yang Tidak Paham Betul Misalnya Datang Dari Daerah Terus Datang Ketempat Situ Itu Menjadi Kan Akhirnya Jadi Bodong Lagi Yang Baru Itu Menjadi Suatu Bumpan Atau Harus Diurus Juga Atau Ada Nasihat Sama Mereka Supaya Jangan Merisikokan Diri Datang Ke Jakarta Karena Disini Juga Nanti Mengurus Surat-suratnya Susah Atau Gimana Seperti Ada Enggak Seperti Ya Tentunya Kalau Memang Ada Pendatang Baru Ya Datang Ke Tempat Kami Yaitu Tidak Masalah Sebenarnya Buat Kami Selagi Mereka Itu Mungkin Bekerja Mencari Penghasilan Tetap Harus Ber Melaporkan Kepada RT Bangun Lagi Bangun Bedeng Lagi Bangun Bedeng Lah Sementara Lahannya Sudah Penuh Berarti Nggak Ada Lagi Yang Lompang Maksud saya Gini Karena Gini Kan Pak Agus Ini Punya Masyarakat Disitu Tentunya Dia Cerita Kebaikannya Pak Agus Sebagai Babin Kamtimas Disitu Eh Disitu Bagus Kita Diorusin Semua Ya Aku Mau Gitu Kan Ada Kadang Kekin Berpikiran Masyarakat Nah Itu Menjadi Suatu Masalah Atau Tentunya Kita Oh Nggak Apa-apa Saya Harus Lagi Atau Gimana Ya Sebenarnya Tidak Masalah Tapi Kita Harus Tetap Menyadarkan Ya Tetap Kita Mereka Nasihan Kalau Udah Kayak Gini Mendingan Kita Berkarya Di Tempat Kita Yang Sudah Ada Supaya Jangan Padat Juga Nah Karena Itu Gini Itu Dapat Menjadi Kerawanan Gantik Mas Kenapa Saya Katakan Seperti Itu Orang Mohon maaf Rata-rata Datang Ke Jakarta Karena Susahnya Cari Pekerjaan Karena Mungkin Di Jakarta Kalau Misalnya Daerah-daerah Kumu Itu Mohon maaf Itu Dog It's dog Iya kan Itu Menjadi Karena Susahnya Pekerjaan Timbullah Niat Untuk Melakukan Jalan yang Instant Kan Itu Secara Gantik Mas Ada Nggak Yang Seperti Itu Karena Di wilayah Kan Contohnya Misalnya Pak Agus Sudah Tahu Masyarakatnya Seperti Itu Nah Karena Susahnya Pekerjaan Ada Nggak Di tempat Mas Agus Jadi Babin Gantik Mas Ada Nggak Yang Melakukan Tindakan Kejahatan Mungkin Karena Dia Baru Atau Apa Mungkin Nggak Tahu Ada Nggak Banyak Banyak Itu Pada Gara-gara Apa Ya Karena Ketika Suatu Wilayah Itu Padat Dengan Penduduknya Oke Jadi Mereka Ini Untuk Memenuhi Kebutuhan Oke Jadi Ekonomi Ekonomi Jatuhnya Ekonomi Mungkin Untuk Bekerja Dengan Nggak Punya Ijasa Nggak Punya Kemampuan Oke Akhirnya Mereka Kan Mengalami Kesulitan Untuk Bekerja Oke Atau Dasar Memang Pemalas Ya Nggak Dan Mereka Kebanyakan Larinya Melakukan Tindak Tindak Kriminal Oke Pencurian Setujinya Malas Oke Jadi Setelah Tahu Seperti Itu Apa Yang Pak Agus Sampaikan Kepada Masyarakat Tentunya Kita Semoga Bapak Tidak Tidak Memberikan Imbuan Imbuan Pada Warga Binaan Kita Oke Termasuk Dengan Pengurus RT Pengurus Erwin Oke Toko Agama Toko Masyarakat Oke Kepada Para Remaja Pada Para Pemuda Oke Agar Tidak Melakukan Hal-hal Yang Melanggar Hukum Oke Agak ada Pendata Yang Baru Kita Akan Data Agar Kita Bisa Mengawasi Mereka Ini Apa Bekerja Atau Cuman Numpang Numpang Mungkin Pas Sudah Datang Mungkin Lebih Di Ayomi Kali Ya Bang Jacqueline Kalau Soal Mau Ayomi Jago Gimana Misalnya Contohnya Datang Pendatang Barus Kan Kalau Pak Agus Kita Sudah Tahu Apa Tindakannya Kalau Bang Jacqueline Apa Gimana Tentang Ini Orang Iya Tanya Baik Baik Maksudnya Datang Ke Daerah Sini Mengapain Mau cari Pekerjaan Kerjaan Apaan Harus Kita Datang Sesuai Dengan Bambing Gantik Mas Tadi Baru Kita Ini Mestinya Kita Cek Dulu Jangan Asal Ngomong Oh Ini Mau Kerja Di Kesulitan 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 Di Babin Kam Tip Mas Itu Jadi Masyarakatnya Sebagian Yang Sudah Di Ayomi Tapi Di Belakangnya Gini Biar Najah Polisinya Gue Buangin Gitu Ya Makanya Harus Panjang Sabar Jadi Babin Kam Tip Mas Itu Ya Harus Panjang Sabar Malah Pak Agus Ini Saya Yakin Sudah Sering Dikecewain Dikecewain Sama Tau Dari Mana Iya Kenapa Karena Orang Yang Berbuat Baik Itu Pasti Dapat Dikecewakan Oh Gitu Gampang Dibombongin Iya Kalau Misalnya Pak Agus Bilang Gini Masyarakat Semua Bapak Bapak Ibu Ibu Kalau Kita Sudah Tertip Administrasi Mohon Maaf Jangan Lagi Diundang Sanak Saudaranya Disini Lebih Baik Di Daerah Untuk Mencari Mendapat Kehidupan Yang Sudah Dapat Di Dapat Yang Sudah Dapat Kiranya Ada Sawahnya Jangan Ditinggalin Nanti Disini Dapat Bekerjaan Malah Berbuat Kejahatan Malah Dikontraki Sudah Sering kan Pak Agus Kontrakin Ada kan Sering kan Tiba-tiba Suatu Waktu Terus Datang Bagus Tiba-tiba Ditopor Lagi Bagus Bagus Maaf Anak saya Ketakap Tahunan Kan Dosa Bilang Itu Seringkan Terima Itu Harus Panjang Sabar Panjang Sabar Panjang Langkah Panjang Sabar Panjang Langkah Panjang Lebar Kali Soal Kampi Mas Kita Soal Kampi Mas Disini Kan Itu ada Berapa Yang Agus Agus Ruang lingkup Luang lingkup Luang lingkup 4RT 4RT Selam area Nah Itu kan Selam area Itu Itu Di atas Tanah PT Bukan Atau Tanah Bermacam-macam Ada yang Tanah Pribadi Juga ada Tanah Pribadi Yang sudah Jadi hak Milik Iya Nah Tentang Guantik Mas Karena Seringkan Disitu Pasti Warganya Tidak Terdata Iya Ada gak Hubungannya Warga Tidak Terdata Dengan Tingginya Guantik Mas Di tempat Selam area Yang Pak RT Bini Oh ada 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 Kenapa Bisa Jadi Rata-rata Warga Yang gak Terdata Ini Mereka Biasanya Cuman Tinggal Gak Tetap Numpang 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 Atau Temennya Rata-rata Temennya Temennya Maksudnya Temennya Gimana Temen dari Kampung Mungkin Satu kampung Atau Satu Tongkrongan Ada Ada Terus Dan mereka Kebanyakan Jadi pelaku Tindak Kejahatan Begitu Banyak Yang rawannya Di sana Kejahatan Apa Apakah Narkoba Atau Kejahatan Kejahatan Curas Lainnya Kalau Kejahatan Di sana Curas Ada Curas Pencurian Biasa Terus Tauran Tauran juga Tauran juga Tapi Di luar Tauran 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 juga Cukup tinggi Nah Untuk mengatasi Itu dari Babin Kantima sendiri Atau dari Polsek Untuk mengatasi Penyuluhan Cukupkah dengan Penyuluhan Atau Cukupkah dengan Rapat Lingkungan Ada kan Rapat Lingkungan Ada Ada Seperti apa Bagus Jadi untuk Kita Pertama Mengadakan Rapat Dengan Para Pengurus RT RW Dan Masyarakat Setempat Jadi Kita agenakan Tiap satu bulan Sekali Kita mengadakan Acara Pertemuan Membahas Keamanan Lingkungan Terus Kita juga Rapat Dengan Pertemuan Dengan Karang Tarunan Dengan Anak-anak muda Yang ketiga Mungkin Untuk Antisipasi Terjadi Tauran Kita juga Membuat Satgas Anti-tauran Dari masyarakat Jadi 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 Itu adalah Upaya-upaya Kita Untuk Pemeliraan Camping Mas Yang ada Di wilayah Kami Sejauh mana Keberhasilan Selama ini Keberhasilan Cukup efektif Jadi Bisa menekan Angka Atau tindak Kriminal Oke Yang kedua Untuk Tauran Sebelum terjadi Tauran Kita sudah Tahu dulu Ya kan Lewat akun Medsos itu Jadi kita sudah Bisa Antisipasi Sudah bisa kita Amangkan dulu Oke Sebelum terjadi Taurannya Oke Jadi Pak Agus ini kan Babing Kamtik Mas Terus Kebaharkam kan Habis launching juga kan Dengan polisi RW Seperti apa Tektokannya Sama polisi RW Kalau polisi RW adalah Polisi ya Latara tinggal di Wilayah setempat Ada Polisi RW ada Tektokannya ada Gak sih Tektokannya ada Jadi Ketika ada Keluhan dari masyarakat Tentang apa nih Guantik Mas Tentang Guantik Mas Apa aja lah Oke Oke Tapi utamanya Harus ke Guantik Mas Pembelian Kamtik Mas Oke Mereka bisa melakukan Ke Polisi RW Karena mungkin disitu Ada banyak polisi ya Iya Oke Jadi Tektokannya seperti itu Jadi Ketemu Pak Polisi RW Ya langsung Pak Polisi RW Kalau ketemu sama Pak Babin Langsung Pak Babin Gitu Tektokannya Jadi Ada ngumpul gak Antara Pak Babin Kamtik Mas Sama Polisi RW Ada Jadi dalam kegiatan-kegiatan Di masyarakat ini Pasti akan kita Kelibatkan Polisi RW Oke Dan kita Sosialisikan kepada Masyarakat Oke Polisi RW Adalah tugasnya Seperti Babin Kamtik Mas Juga Oke Yang memberikan Respon kepada Setiap laporan Dari masyarakat Iya Itu Juga bisa melakukan Suatu problem solving Iya Jadi kita Babin Kamtik Mas Bersama Polisi RW Iya Selalu bersama-sama Dalam memberikan pelayanan Kepada Warga Masyarakat Maksudnya Bukan hari itu Pak Kabah Harkam itu Udah berat Artinya gini Enggak MMS Bang Tau gak abang MMS Apa itu MMS Mati-mati satu Mati-mati satu Jadi gak hanya Babin Kamtik Mas Yang pusing Menangani warganya Di warganya itu Ada polisi Iya kan Dia juga ikut Pusing Menangani warganya Jadi Dia Kok beda lagi ya Polisi RW sama Babin Kamtik Mas Beda Beda Namanya aja udah beda Bukan Maksudnya Kirain tuh Babin Kamtik Mas Merangkap jadi Polisi RW juga Beda lagi tuh Abang tinggal Di bidara Cina Iya kan Abang dikenakan Sprint Polisi RW Iya kan Abang jadi Polisi RW Di tempat abang Maksudnya Kalau ada Maksudnya Menanggulangi juga Kalau ada Kekuluhan Masyarakat Apa nih Misalkan ada Oh mohon izin pak Bagaimana nih Saya nih Kena penipuan Begini Ini langkahnya Lebih Abang bisa Abang bisa Ngasih Marahan Ngasih bertunjuk Setelah SS Gitu Misalnya Si Wira Polisi RW Dimana Gitu Datang laporan Pak Wira Ini begini Oh saya Pemanalis Jadi saya Tentang Maksos Kalau tentang Kriminal Tanya sama Bang Ciklin Kalau tentang Taurat Tanya sama Bang Ambar Bang Ambar kan Tinggalnya di Jatih Waringin Mbak saya bukan Warganya Yaudah Tanya aja Gak apa-apa Semua polisi Bisa ditanya Jangan sampai Polisi bilang Oh Saya masuk Polisi RW juga Di sana Di Jatih Waringin Saya gak tinggal Di Rukw Nah Kayak gitu Jangan sampai Polisi ditanya Saya gak tau Gak ngerti Pokoknya polisi Kalau bisa ya Harus tau semua Tau Kalau di Mojokerto Itu polisi Opo-opo Ditulisi Nah gitu Polisi itu harus tau Bahwa Mohon maaf Kalau Ke kantor polisi Bikin laporan Bayar gak? Gak bayar Iya lah Hanya bikin SKCK Yang bayar Itu karena Dibayarkan Kekas negara Betul Kalau buat laporan gak? Pak Kalau mau Buat laporan Nanti saya Syaratnya apa nih Pak? Iya Syaratnya Bawa ayam cemani Waduh Bukan begitu Kan sering Kadang Gini Pak Kan sering kadang Masyarakat Yang gak ngerti Betul Mau bikin laporan Yang dipikirkan Pertama Pak 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 Mana ada Bikin laporan Pak Pak Bikin laporan Itu adalah Bahwa Contohnya Dia mengalami Tindak kriminal Pencurian Pencurian Kendaraan Bermotor Iya Bawa Securah Securah BPKB BPKB Di bawah Itu SDNK Kalau Dikata Masih Dalam tanggungan Pindusia Bawa Keterangan Dari Pindusia Terus Kalau misalnya Dia habis Misalnya Mohon maaf Amin-amin Habis dirampas Motornya Atau dibegal Gitu kan Nah Misalnya Dia datang Ada kasus Datang kantor Polisi Terus Bilang gini Ambil dulu Surat-suratnya Gak ada Kalau Polisi Dilaporkan Minimalkan Ditanganin dulu Laporannya Untuk belakangnya Baru bisa Mungkin Dilengkapi Gak mungkin Kalau orang Habis Kesusahan Ini Lapor Buku RTRW Nah Pasti Polisi yang baik Pasti Diterima dulu Laporannya Mohon maaf Bapak Ibu Besok Atau nanti Setelah laporan ini Bawa Bukti-bukti Kendaraan Itu Jangan langsung Di Metsos Wah Gak ditangani Laporan saya Padahal Sebenarnya Bisa itu Ditangani Miskomunikasi Miskomunikasi Maksudnya polisi Lengkapin surat-surat itu Gak langsung Gak lah Gak saya terima Karena belum lengkap Nah gitu Tetap laporan diterima Tapi tolong Nanti lengkapi Iya Karena Itu Karena takutnya Modus juga Iya Karena kalau kita Hilang sesuatu Harus ada Buktikan pemilikannya Iya Gak mungkin kan Hilang Terus Mana itunya Gak ada Bisa aja Ngarang-ngarang Iya kan Gak mungkin juga Kalau negatannya Motornya lengkap Belum dalam tanggungan Tarolah Udah lunas Bukan tanggungan Pidusia Kan gak mungkin juga Iya pak Motor saya diambil STNKB PKB Ada di dalam Atau kunci serep Kan gitu Sama Ada disitu Handphone saya ACM saya Sama surat rumah Itu Langkah sama motor Nah kita tadi Bawas tentang Polisi RW Guang Tipmas Tektokannya sama Babin Kam Tipmas Tapi yang Kadang dari tadi Gue mikir Ini gimana caranya Pak Babin Untuk menarik Minat Itu tadi Anak-anak itu Untuk belajar Gitu loh Karena anak-anak Kadang susah Apa ditawarin Eh ini permen Apa dikasih makan Eh lo mau disini Belajar sini Pokoknya siap Makan gratis Atau gimana sih Kan susah Kadang-kadang Anak-anak Jadi hilang Gimana Kok bisa Bisa narik Itu bisa Itu bisa Itu Kesana Dua tahun Yang lalu Iya Sampai sekarang Masih bertahan Saya dengar Bulitanya Ada sekarang Kau kejar paket HBC Gimana itu Kok bisa bertahan Ya karena Sampai dengan saat ini Malah kesertanya Semakin banyak Jadi setiap hari Ada penambahan Penambahan Caranya nariknya Bisa Jadi kita Sistema adalah Sistem Bermain Atau sistem Apa namanya ya Bermanya tertarik Games Ya seperti Seperti permainan Setelahnya juga Banyak permainannya Jadi mereka tertarik Ya Gitu Termasuk Banyak teman Banyak permainan Jadi mereka tertarik Ya Tapi yang jelas itu gratis ya Gratis Ya semuanya gratis Tidak menunggu Semuanya itu Tentang uang Ya Karena Kebaikan itu Pasti akan mengalahkan Semua tentang materi Yang ada di dunia Mantap Apa yang sudah dilakukan Pak Agus itu Sudah lebih Daripada Yang dilakukan Polisi pada umumnya Betul Dan tetap semangat Pak Agus Ya Apa yang Sukses ya Pak Agus ya Pak Agus sukses Amin Amin Jangan Lupa nanti Umur berapa Kalau boleh 47 Oh udah bisa Agor ya Sudah bisa Sangkat Seumur Nama lain Enggak Aku 46 Agus 47 Apu 57 Ya Tidak ada jadi Sangkatan kita Harapan 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 Pak Agus Terhadap Apa yang Pak Agus Lakukan ini Yang belum Terwujud Apa Harapan saya Adalah Kepada Dari kedinasan Dari kedinasan Apakah harus Lebih Dari kedinasan itu Apa Harus lebih Intensif lagi Atau seperti apa Yang jelas Dinas sudah Pasti Bantu Pak Agus Dalam Memujudkan DPH Tidak pakai ABC Harapannya Ada yang Terulis Sebenarnya Harapannya Program ini Akan terus Berkelanjutan Program ini Akan terus Berkelanjutan Oke Dan Bisa Benar-benar Dirasakan manfaat Oleh masyarakat Dan benar-benar Manfaatnya Dirasakan Ketika nanti Mungkin saya Pindah ke ini Harus ada Penerusnya Oke Coba Jadi itu tadi Kita dengar Sedikit Daripada Pak Agus Babin Gantik Mas Dari Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kebaikan-kebaikan Yang Yang Tidak Perlu Ditunjukkan Oleh Babin Kaktik Mas Tapi Terasa Di dalam Lingkungan Masyarakatnya Apapun yang dilakukan Pak Agus Adalah Sikap Dan contoh Dari Polisi itu sendiri Untuk tetap Berbuat baik Di tengah Masyarakatnya Supaya menjadi Contoh yang baik Terhadap masyarakat Supaya masyarakat pun Tetap berbuat baik Langsung Jadilah orang yang Berguna dan Bermanfaat Bagi orang banyak Sesuatu Yang Bermanfaat Adalah Lebih penting Daripada Sesuatu Yang dipandang Hebat Karena Yang Bermanfaat Itu terasa Yang hebat Kadang cuma Dipandang mata Salam Presisi NKRI 100% Hargawati Mereka